Pukul, apanya dipukul pakai itu? Lehernya? Yang kenceng omongan. Kalsus temuan mayat wanita berinisial ES 22 tahun di Semak-Semak di wilayah Pandeglang, Provinsi Banten, mengungkap fakta baru. Tenduga pelaku merupakan RA yang berusia 21 tahun, yang sekaligus mantan pacar korban. Pelaku menghabisi korban yang diketahui mahasiswi di Kota Serang itu menggunakan kloset. Sebelumnya, jasad ES ditemukan warga di Semak-Semak di dekat Stadion Badak Majasari pada Rabu 8 Februari. Kasat reskrip Polores Pandeglang AKP Silton Silitonga mengatakan, motif pelaku tega menghabisi korban lantaran sakit hati. Pelaku RA merasa cemburu karena korban sudah memiliki kekasih baru setelah putus dengannya. Untuk diketahui, ES dan RA pernah menjalin hubungan selama 5 tahun dan tinggal di satu daerah yakni Kelurahan Sarudi, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ada pun kejadian bermula saat RA hendak pulang menyetrup ikan di sungai tak sengaja ketemu korban di jalan. Korban yang mendarai sepeda motor dia kejar pelaku untuk diajak ngobrol. Dari obrolan itu, keduanya sempat terlibat cekcok, kemudian pelaku terpancing emosi menceki korban dari belakang. Setelah itu, pelaku menyeret korban di jalan Stadion Badak, Pandeglang menuju semak-semak. Korban yang diseret sekitar 2 meter langsung lemas. Saat di semak-semak itu, pelaku langsung menghabisi nyawa korban menggunakan kloset yang ia dapati. Akibatnya, korban mengalami luka di bagian leher karena benturan kloset. Setelah melakukan aksi pembunuhan, pelaku yang berprofesi sebagai ojek online itu membawa HP dan laptop milik korban. Sedangkan motor korban dimasukkan ke dalam semak-semak untuk menyembunyikan barang bukti. Pukul. Apanya dipukul pakai itu? Lehernya? Yang kenceng ngomongnya? Yang kenceng ngomongnya kelambaran. Teribut makan diberapa kali lehernya? Enggak melawan dia, enggak? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Siapa yang nyekek? Ada nyekek juga? Jadi kok yang cekek? Yang piting. Berapa menit setelah itu? Enggak berdaya lagi? Berapa menit? Jokong. Terima kasih. Demikian informasi hari ini nantikan berita terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!